Nah, kalau konon katanya di Dayur Hur ini banyak mata air. Ada tujuh mata air ya, kalau enggak salah, Dek. Mata air apa saja, Dek, yang ada di Dayur Hurin? Maksudnya, di sini, mata air apa saja? Yang tujuh itu mata air, satunya mata air apa? Satu air Ciasihan. Oh, satu Ciasihan. Dua? Dua air Kajayaan. Dua Kajayaan. Tiga air Cikahuripan. Tiga Cikahuripan. Empat Cikawadukan. Empat Cikawadukan. Lima Cimancegar. Lima Cimancegar. Terus enam? Enam. Cidharma. Cidharma. Dan tujuh? Cipaingan. Cipaingan. Nah, bagaimana untuk kasihat dari tujuh mata air yang ada di Dayur Hurin? Dan mengapa menjadi daya tarik tersendiri bagi yang berziarah ke makam yang ada di Dayur Hiluhur ke mata air itu sendiri. Kasih hatannya untuk apa? Nanti kita tanyakan. Nah, ini perjalanan menuju Patilasan Mbah Jaya Perkosa. Dan lumayan sampai sini sudah ngos-ngosan. Mudah-mudahan kita kuat ya sampai ke atas. Nah, sebentar lagi kita akan sampai ke mata air yang ada di Dayur Hiluhur. Katanya mata air Cikahuripan, Cikahudukan, Kejayaan, dan masih banyak lagi kayanya tujuh-tujuh mata air. Nah, sebentar lagi kita akan sampai dan ini lagi menunggu pemandu dulu ya. Katanya kemana ini mas-ngosan? Bisa dilihat dari sini banyak penjara-penjara yang habis dari ini beristirahat dulu karena di sini warung-warung untuk beristirahat dibuka 24 jam. Kalau misalnya dalam hari-hari tertentu seperti kalau sekarang malam Jumat Keliwon, warung itu buka 24 jam. Terus nanti kalau misalnya pas bulan mulut itu 24 jam. Dan pengunjung diperkirakan akan lebih banyak lagi nanti di pas bulan mulut. Nah, ini sudah datang pemandu kita ya Kang Dedek akan memandu kita perjalanan menuju ke mata air. Kang Dedek, dari sini sudah berapa meter lagi sampai ke titik mata air Kang Dedek? Sekitar 50 meter. Nah, katanya di sini perkiraan sekitar 50 meter-an. Yang datang ke sini itu sebenarnya kebanyakan orang mana ya Kang? Dari luar daerah pun banyak. Seperti dari Karawang, Pernahkata, Subang, dari Bogor pun ada. Oh, dari Bogor dan Dastarawang. Maaf, Pak, dari mana Pak? Dari Subang. Oh, dari Subang. Bapak sudah pertama kali ke sini atau sudah berapa kali ini dari Subang? Saya baru sekarang, tapi kalau teman saya dua-dua kali, tiga kali. Oh, dua kali. Jadi Bapak sudah baru pertama kali ya Pak? Barusan dari mata air apa Pak? Dari mata air apa ya Barusan? Saya Asihan. Oh, Cik Asihan. Yang pertama. Oh, jadi Cik Asihan. Semuanya tujuh kan? Iya, tujuh. Gimana Pak perasaan Bapak melihat atau merasakan sumber air yang mungkin asli dan katanya kehuripan gitu Pak? Perasaan Bapak gimana? Ya, memang ada sedikit itu. Aura apa gimana gitu merasa? Tenang gitu. Tenang gitu. Oh, iya. Oh, iya. Bapak Nuhun. Ya, ma'am. Ya, ma'am. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, barusan Kang Dede katanya nih dari penjara itu dari Subang. Dia pertama kali datang ke sini berjarah ke makam yang ada di daya luhur dan barusan menuju ke mata air. Nah, untuk barusan dari yang Subang katanya dia mendapatkan aura yang begitu luar biasa, mendapatkan ketenangan katanya. Jadi, kita coba ya. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan aura ketenangan, aura yang begitu baik. Ya. 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 Nah, Alhamdulillah sekarang kita sudah menuju gerbang dari pemandian air kramat yang ada di daya luhur. Daya luhur ya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Pak, gimana, Pak? Untuk pengunjung untuk ke mata air kramat sendiri, apakah banyak, Pak, yang berkunjung, Pak? Banyak-banyak. Pak, gimana, Pak? Apakah banyak yang berkunjung ke mata air kramat? Rata-rata dari daerah mana, Pak? Kerawang, Subang. Oh, Kerawang, Subang, Jakarta. Nah, untuk apakah setiap hari seperti ini atau memang ada hari-hari tertentu, Pak? Tidak, pas Kliwon saja. Oh, pas Kliwon. Karena sekarang pas ketepatan Jumat Kliwon, ya, nanti kalau bulan mulut dia, Pak, ya? Bulan mulut. Jadi, kalau bulan mulut pasti banyak, katanya. Ini buat pemersa semudang online yang di mana saja berada. Sekarang karena bertepatan pas bulan mulut, jadi penjara begitu lumayan banyak. Dan nanti apalagi bulan mulut, sekarang Jumat Kliwon banyak luar biasa. Nah, Kang, sudah berapa lama menjadi, apa ya, disebutnya apa ya? Kang, disebutnya tanah gitu, Kang? Pengelola. Pengelola, ya, berarti. Sudah berapa lama pengelola di sini, Kang? Empat tahun, saya. Empat tahun. Maaf kan dengan nama, Kang siapa namanya? Kang Iwo. Kang Iwo, nih, Kang Iwo sendiri katanya sudah empat tahun menjadi pengelola di Mata Air Makam Keramat ini. Nah, Kang, katanya banyak yang bilang nih di luaran, sebenarnya kasiat dari Mata Air sendiri itu apa nih? Kasiatnya, katanya. Kan katanya yang saya dengar itu ada cahai kauripan, asihan, kauripan, terus kawedukan ya? Terus apalagi, Ki? Ya, cuma ceket. Oh, gitu. Nah, untuk kasiat itu sendiri, kasiatnya apa aja? Si Asihan. Ya, mungkin kalau si Asihan yang mau bukannya kuasa, ya, syariatnya si Asihan. Ya, syariatnya si Asihan, Ki, syariatnya si Asihan. Si Asihan. Ya, syariatnya si Mangkawalas Mangkawasi, gitu kan. Mangkawalas Mangkawasi, Atina Wong, Sakabeh, kata orang Jawanya, ya. Ya, ya, si Kejayaan kita harus jaya, kalau hurip harus jaya, kan. Si Kehuripan. Berarti hirup. Hirup, teku, hirup, ya. Minimang untuk manfaat yang orang lain. Si Kawedukan, kalau memang si Kawedukan, jalan kehuripan, kehirupan kita, jangan kena segala macem-macem. Jangan kena segala macem-macem, ya. Bina pertanian, jangan kena hama, kata orang Sundanya, ya. Jangan kena hama. Jadi, tong-tong-tong ayah gangguan di sisi gigir, gitu ya, Pak, ya. Jangan sampai kontrak sama teman-teman, gitu kan. Namanya RT Kebudukan, gitu. Nah, untuk mata air sendiri, Pak, yang kan nutujuhnya nutujuh, nutujuh mata air. Apa memang harus semuanya dikunjungi, atau memang bebas kita yang pengen kemana aja, Pak? Itu bebas. Kadang-kadang sampai si Kawedukan doang, gitu. Banyakan. Jadi, tidak harus semua yang nutujuh, gitu, di Nino. Jadi, gimana pribadi kita mau ke air yang mana? Iya, iya, iya. Bapak, dengan nama-nama siapa, Pak? Pak Kong Ahmad. Kong Ahmad. Sudah berapa tahun, Pak? Saya di sini sudah 16 tahun. Oh, ternyata ini Pak Kong Ahmad, ya? Kong Ahmad itu sudah 16 tahun, ya? Jadi, kebersihan di sini. Jadi, kebersihan dan sebagai pengelola dari makam atau mata air keramat yang ada di Dayulur. Kita lihat gimana mata air yang ada di Dayulur. Katanya ada caikah kehuripan, ya? Kita tes, ya. Pak, kalau misalnya itu, itunya mandi apa? Gimana sih, Pak? Itu, Pak, terlangkung. Oh, ke maha abdi, ya? Eh, ke maha abdi. Ya, ke maha pengunjung, gitu, ya? Ke maha pengunjung. Oh, gitu. Ada yang ambil air doang, ada yang terus mandi, ada yang cuman cici buka doang, ada. Bagaimana kita? Oke, siap. Oh, barokahna. Berarti barokahna dari air itu, ya? Air keramat. Oke, siap untuk lebih lanjut, kita lihat ke mata air yang ada di Dayulur, dan kita akan mengambil barokah dari mata air sendiri, ya. Ini, ayo Kang Dedek sebagai pemandu, nih, Kang Dedek. Karena pemandu dari ini, kita lanjutkan lagi. Bapak Nuhun, ya. Hatur Nuhun, Bapak. Ya, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke caik keramat yang ada di Dayulurur. Akses jalan ke sini juga lumayan bagus, ya. Jadi, sudah ditata, dan tidak tanah lagi, dan sudah berbatuan yang menurut saya yang datang ke sini, ya, cukup lumayan enakan, gitu, tah. Jadi, jalanan terjeblok, jadi terus rapih, nih, bersih, dan sekarang sampahnya juga mulai. Nah, banyak di sini juga, ya. Ibu, maaf, ibu dari mana, bu? Ganes. Oh, di Ganes. Sudah berapa kali, bu, datang ke sini? Setiap Jumat kali, bu. Oh, setiap Jumat kali, bu. Ibu dengan ibu siapa, maaf? Ibu Yani. Ibu Yani. Nah, hatur Nuhun, bu. Nah, ibu Yani sendiri, sudah tiap malam Jumat keliwon, katanya. Berarti, sudah sering, ya, bu, ya, tiap malam Jumat keliwon ke sini. Ibu, barusan dari mata air apa, bu? Kahuripan. Kahuripan, gitu. Gimana, bu, setelah, ya, karoma dari mata air kahuripan itu sendiri? Perasaan ibu, gitu, setelah. Ya, tenang, lah. Tenang. Nah, gitu. Nah, itu katanya, kata ibu Yati yang barusan dari... Eh, bu Yani, maaf. Bu Yani yang dari Ganes, katanya, dari mata air itu, mendapat ketenangan batin, gitu, ya. Oke, kita lanjut ke mata air ini, ya. Ibu Hatur Nuhun. Kang Dede, nih, untuk menuju aksi ini, masih jauh, nggak sih, Kang Dede, sebenarnya? Eh, sekitar 20 meteran. Nah, sekitar 20 meter. Dari tadi katanya 50 meter. Terus 20 meter lagi. Kita coba berapa meter lagi, ya. Nah, kita nurutuk, dan bahasa Indonesia nurut kudut. Ke bawah, ya. Kita nurut. Kita coba untuk ini. Nah, sebentar lagi, kita nyampe dari tadi. Sementara lagi, gimana yang petunjuk jarang katanya 50 meter, 20 meter, dan sekarang 20 meter lagi. Nah, untuk lebih lanjut, kita, nah, sebetulan sudah kedengar, ya. Sudah kedengar yang, eh, ber, eh, ada yang mandi katanya, ada yang cuci muka, dan itu terserah kita mau cuci muka, mau mandi, terserah, ya. Nah, kebetulan kalau saya nanti, nggak bakalan mandi, cuci muka, hihi, tiris. Nah, sekarang kita sudah berada di cair keasihan, dan kita akan mencoba bagaimana cair keasihan itu. Bu, ini bu, dari mana bu? Dari Ganeas. Dari Ganeas, dari Canuku, Sukaluyu. Bu, apa, udah berapa kali ke mata air ini, bu? Udah sering. Oh, sering. Dari masih, dulu masih anak-anak. Oh, dari, nah, ibu dengan ibu siapa? Ibu Kartisa. Ibu Kartisa, ibu Kartisa sendiri, katanya dari sejak anak-anak, dari kecil sampai sekarang, sering ke sini. Jadi, ibu, mungkin ibu Kartisa sudah merasakan bagaimana, eh, apa, dari cairasihan itu sendiri, ya. Nah, manfaat dari cairasihan sendiri. Bu, apa sih yang dirasakan, ibu, karena ibu berkali-kali ke sini, bu? Apa sih, yang membuat ibu berkali-kali datang ke cairasihan ini, gitu? Merasa gimana, gitu, bu? Alhamdulillah, lah, bisa ngelancar, bisa ngelancar, bisa ngelancar, bisa ngelancar, bisa ngelancar, bisa ngelancar, bisa ngelancar. Ini, di, ya, cairasihan kan cuman sababiahnya, ya. Ya, ya. Salah, ya, alhamdulillah lah, jarang ada pertengkaran, gitu, ada, tuh, alhamdulillah akur, jadi saling menyayangi. Saling menyayangi, dan mendapatkan ketenangan batin, ya, bu, ya. Iya, iya, itu, ya, itu, bu. Nah, katanya dari barusan, katanya ibu, mendapatkan ketenangan batin, dan yang terus berturut-turut, jadi datang ke sini. Kita coba, ya, bu, ya, ini keribak, tuh, itu, itu, ya, kosong, ya, Bismillah. Lah, 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 lah. Nah, karena sebenarnya bagusnya itu mandi, katanya kalau di sini. Ini, cuma, saya masih wanting sesuatu barisan nah, ya. Ini sudahish khususnya ini, boleh diskutikan. Kalaumu. Kalaumu. Nah, barusan kita sudah dari Cai Ciasihan Dan kita hanya Cuma berwudu saja Karena seharusnya itu mandi Nah, untuk menuju Kita kecai Kejayaan Kita ngantri Karena banyak ya Kita ngantri ya Karena banyak Masih ada terlibat ya Masih nanti Masih ada bangkongnya Nah, untuk kita Kita ke mata air Selanjutnya Mata air Kejayaan Masih ada Nah Nah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Nah Sekarang kita menuju ke Mata air Cikahuripan Dibuka Itu tinggalin selana oge Sian gabis Sekarang sudah Berada di mata air Cikahuripan Dan Nih Bisa dilihat Disini ya banyak Bunga Tuh Banyak bunga Banyak duit Berarti mandi Yang mandi itu Mandi kembang Ada yang mandi kembang Tual mandi kembang Tuh Tinggal ini kembang humpul Ini kemana Ini kemana Aduh Ini apa Aduh 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 Dari Tunggu Aku dari sini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton